Terbang harum pedang hujan jilid tiga bab penam. Naga di air dangkal perasaan berterima kasih ini, masih tertinggal di hati Sun Ming, yang sedang duduk di dalam kereta. Saat mengenang kembali kejadian tadi, matanya mulai berair lagi, seperti perasaan orang yang berterima kasih kepada orang yang telah berbudi kepadanya, sama seperti perasaan Sun Ming kepada Ye Ifeng yang telah berbudi kepadanya, seumur hidup dia tidak akan melupakannya. Tentu saja mereka bisa melarikan diri dengan selamat dari tangan Tian Zheng Jao sebelum mereka mengerahkan anak buahnya ke huasan, karena Sun Ming hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengambil keputusan benar sebelum bahaya datang mengancam mereka. Setelah dia tersadar dia telah membawa putrinya juga Ye Ifeng ke tempat persembunyian mereka, lalu dia pun mengobati luka Ye Ifeng dengan pengobatan seadanya. Tapi terhadap luka dalam Ye Ifeng maupun putrinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia tidak mempunyai care lain. Dia merasa sangat cemas, tapi walaupun berada dalam keadaan cemas, dia masih bisa berpikir kemungkinan apa saja yang terjadi. Karena itu dia membakar gubuk yang telah susah payah dibangunnya, memindahkan putri dan orang yang telah berbudi kepadanya dari puncak kawasan ke kaki gunung. Dalam waktu satu malam dia berhasil membereskan semua itu. Tentunya semua itu mengandalkan ilmu silat dan mental yang kuat. Sekarang kita harus pergi ke mana hari kedua, dia membayar harga sewa kereta beberapa kali lipat dari harga biasa. Dengan care apapun, kami harus bisa melewati tempat terpencil ini dia telah melakukan semua ini untuk dirinya sendiri, sebenarnya kecuali untuk dirinya sendiri, tidak ada orang yang membantunya. Kereta itu bergerak dari kaki gunung hawasan, mereka berjalan siang dan malam dan sekarang mereka telah berada di tempat itu. San Ning tahu bagaimana hebatnya kekuatan Tian Zheng Jiao, dan sekarang kekuatan mereka telah menyebar hingga ke Zhongyuan. Sekarang ini tempat di mana mereka berhenti masih berada dalam kekuasaan Tian Zheng Jiao. Ditambah lagi kedua orang yang ada di hadapannya sedang terluka parah, dan keadaan mereka semakin berbahaya, Hal ini membuat hatinya semakin gelisah, entah apa yang harus dia lakukan sekarang. Pertama, aku harus mengobati dulu luka-luka mereka diam-diam dia mulai menyusun rencana. Luka dalam akibat pukulan pesilat tangguh tidak sembarangan orang bisa mengobatinya walaupun dia tahu beberapa orang tabib di dunia petisilatan, Tapi dalam situasi seperti ini, mana mungkin mencari sembarangan orang untuk mengobati luka mereka? Kalau secara kebetulan ternyata orang ini ada hubungannya dengan Tian Zheng Jiao, dan kalau mereka pergi ke sana, bukankah akan sama seperti kambing yang digiring masuk ke dalam mulut harimau? Meskipun tidak akan sampai terjadi hal seperti itu, tapi karena dia merasa kalau dia adalah biangkeladi semua peristiwa ini, untuk apa orang lain sampai terkena imbasnya juga? Tapi apa yang harus dilakukannya dengan kedua orang yang terluka ini sekarang ini? Dia menarik nafas panjang, diam-diam dia membuka jendela kereta, langit di luar tampak gelap, angin berhembus dengan besar, melalui celah-celah jendela masuk ke dalam kereta, membuat dia kedinginan. Dia segera menutup jendela dan bertanya pada Seng Kusir, apakah di depan sana ada tempat untuk beristirahat? Sebelum menjawab si Kusir melayangkan dulu cemetinya, tadi kita telah melewati dua kota besar, tapi di sana kau tidak mencari tempat beristirahat, sekarang tampaknya akan sulit mencari tempat peristirahatan, walaupun ada mungkin keadaannya seperti yang kemarin. Air panas untuk minum pun tidak ada. Hahaha membawa kereta dengan keadaan seperti ini, benar-benar membuatku tersiksa San Ming tanpa mengerutkan keningnya, sikap si Kusir membuatnya tidak puas, apalagi dia memanggil San Ming dengan sebutan kau, membuat nyonya pendekar San Ksiang yang biasanya sangat dihormati orang-orang menjadi marah dibuatnya. Dia hampir membuka pintu kereta dan mengusir Kusir itu, tapi dia menarik nafas untuk menekan kemarahannya, dalam situasi seperti sekarang ini jangan karena masalah sepele malah harus bentrok dengan Kusir kasar ini. San Ming merasa dia seperti seekor naga yang terjebak di air dangkal, harus menahan ajakan dan hinaan dari udang dan ikan. Matanya yang telah basah bertambah basah lagi. Tapi dia adalah seorang perempuan yang keras dan tegar, di depan mati masih banyak hal menunggunya, nyawa dua orang yang terluka parah juga ada di tangannya. Tidak ada waktu baginya untuk bersedih. Karena itu dia menahan kemarahan dan penghinaan, dia berkata, carilah sebuah tempat untuk beristirahat, nanti aku akan menambah hongkos kereta-mu Kusir melayangkan kembali cemetinya, kudanya dipukul hingga terus meringki. Dia berkata, aku tidak ingin ditambah ongkosnya, hanya saja dalam cuaca seperti ini angin berhembus begitu kencang malam-malam seperti ini kudaku pun perlu minum, bukankah keadaan ini sangat menyiksa? Kata-kata Kusir itu membuat dia bertambah benci pada si Kusir tapi dia tidak bisa tidak mendengarnya. Karena itu San Ming menundukkan kepalanya sambil membereskan kasur dan selimut mereka yang terluka. Rintihan kesakitan mereka membuat hati San Ming seperti diiris-iris sembilu. Tiba-tiba kereta dihentikan, si Kusir membalikan kepala dan membentak, kita sudah sampai, turunlah San Ming yang ada di dalam kereta tidak merasa tawa sinis Kusir itu. Dia turun dan menggerak-gerakan tubuhnya yang pegal. Beberapa hari ini demi merawat mereka yang terluka dia hampir tidak pernah tidur, sekarang dia mencoba meluruskan pinggangnya, dan baru merasakan kalau kaki dan pinggangnya terasa pegal. Sesudah turun dari kereta, dia baru melihat kalau penginapan yang ada di depannya sekarang ini sangat kecil, tapi dia merasa cocok dengan keadaan penginapan, maka dia pun berkata kepada Kusir itu, bantulah memapah kedua orang sakit ini. Kusir itu tertawa sinis, dia membantu memapah Ye Feng disusul dengan Ling-Lin ke sebuah kamar kecil dan gelap. San Ming melihat Kusir itu sepertinya sangat mengenal baik bos dan pelayan penginapannya, tapi San Ming tidak menaruh curiga kepada mereka. Tapi ketika si Kusir membantu San Ming menggotong Ling-Lin, pada kesempatan ini dia memegang tangan San Ming, hal ini membuat kemarahan San Ming muncul kembali. Sorot matanya tajam seperti pisau dan dia melotot pada si Kusir dan Kusir itu dengan cepat menundukkan kepalanya. Pelayan yang berdiri di pinggir tertawa, ksia oang, ternyata kau bisa juga menundukkan kepala sorot metu San Ming yang tajam seperti pisau segera beralih kepada si pelayan. Si pelayan mengangkat bahunya seperti berkata, aku tidak berbicara denganmu, untuk apa kau melotot kepadaku. Sikap pelayan itu membuat San Ming bertambah benci kepada mereka. San Ming mulai merasa sikap pelayan ini tidak benar, tapi karena dia mempunyai ilmu silat cukup tinggi maka dia tidak peduli dengan sikap orang-orang kerdil itu. Sebenarnya dia sudah berumur, tapi karena selama ini hidup dengan nyaman, walaupun dia harus mengikuti Ling B.S. Ksyu berkelana di dunia persilatan, dia tetap dihormati seperti layaknya seorang ratu. Ini pertama kalinya dia berkelana di dunia persilatan tanpa suami di sisinya. Maka dia pun baru mengetahui kalau di dunia ini, orang-orang yang patut ditakuti adalah orang-orang kerdil seperti mereka. Perampok atau pemerontak mereka selalu menggunakan senjata, mereka tidak jarang melakukan hal yang menjijikan dan memalukan. San Ming tidak berani jauh-jauh dari Yei Feng dan putrinya, maka setiap malam dia hanya bisa duduk bersandar di sebuah kursi sekedar bisa beristirahat. Karena merasa sangat kelelahan, akhirnya dia tertidur di kursi di kamar kecil itu. Dalam keadaan setengah tidur dia masih sempat merasakan ada orang yang membuka pintu kamarnya, ketika dia tersadar kedua tangannya sudah dipegang kuat-kuat oleh pempat tangan laki-laki. Dia terbangun dan segera sadar. Laodazi, perempuan ini tidak jelas identitasnya, mungkin saja dia bisa ilmu silat, kau harus berhati-hati itu adalah suara si kusir ksia owang. Laodazi adalah panggilan si pelayan itu. Dengan suara aneh dia berkata, ksia owang, kau tenang saja, jika tidak bisa menaklukan seorang perempuan, aku marga song untuk apa lahir di dunia ini san Ming benar-benar marah, ternyata kusir ini bukan orang baik-baik ketika dia sedang berpikir, terdengar song laodao berkata lagi, aku lihat dua orang yang sedang berbaring di tempat tidur adalah perampok besar, mungkin jika kita melaporkan mereka ke kantor polisi kita bisa mendapatkan hadiah besar san Ming tahu asal dia mengangkat tangannya maka dengan ilmu silatnya, mudah saja dia menaklukan mereka. Tapi dia segera berpikir ulang, kemudian dia memutuskan pura-pura teridur. Aku tidak peduli dengan yang lainnya, aku hanya ingin tidur dengan perempuan ini selama beberapa malam, ksia owang tertawa cabul. Selama beberapa hari ini, begitu melihatnya, tanganku terasa gatal ingin menyentuhnya dia tertawa lagi, di aku memang mempunyai penyakit seperti ini, aku tidak peduli berapa uang yang akan diberinya, otak san Ming dengan cepat berputar, timbul bermacam-macam merasa khawatir, membuat sebelum melakukan hal ini, berpikir mundur dulu. Dia berpikir jika membunuh kedua orang ini, kelak dialah yang akan menjadi kusir dan semua hal harus dikerjakan sendiri. Apakah aku bisa melakukan semuanya sendiri? Dia sedang berpikir lebih jauh. Perempuan ini tertidur pula seperti sudah kelelahan karena telah berhubungan intim selama beberapa kali, kata Song Lao Dao. San Ming benar-benar marah, apakah aku akan terus dihina seperti ini? Segala sesuatu memang harus dipikirkan dengan teliti, tapi sifatnya sangat keras. Mana mungkin dia membiarkan penghinaan seperti ini dibiarkan begitu saja, karena itu dia mulai mengumpulkan tenaga. Song Lao Dao, aku pinjam ranjamu, aku sudah tidak tahan lagi, apalagi setelah melihat wajahnya, kata-kata Xiaowong belum selesai, tiba-tiba dia sudah melayang dan menabrak dinding kemudian terjatuh. Hal ini membuatnya kepalanya pusing, pantatnya juga sakit seperti dirobek. Dinding kamar penginapan yang kecil itu seperti akan roboh karena ditabrak olehnya. Song Lao Dao yang berada di pinggir Xiaowong pun ikut terpelanting. San Ming merasa aneh, aku belum bergerak, mengapa kedua orang itu malah terpelanting dengan keadaan seperti itu? Begitu dia membalikan kepala untuk melihat, hampir saja dia berteriak karena di sisinya ternyata sudah ada seseorang yang sedang berdiri. Karena kamar ini sangat kecil dan gelap, dia tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas, hanya merasakan kalau orang berbaju longgar itu bersikap sangat luas, kapan orang ini masuk ke kamar masuk dari mana dia San Ming sendiri tidak tahu. Apakah Nyonya merasa terkejut orang itu maju selangkah, berusaha menghibur San Ming. Dan pandangannya, dia merasa orang ini sangat berwibawa. Ketika San Ming ingin mengucapkan terima kasih, orang itu sudah melambaikan tangannya dan berkata, kau tidak perlu mengucapkan terima kasih, aku tidak sengaja menolongmu, nada bicaranya dingin, hanya dalam waktu singkat, nada menghiburnya tidak terdengar lagi. Bab 7. Dewa Pedang yang dihormati San Ming berpikir, mengapa sifat orang ini begitu aneh tampak orang itu mengangkat kakinya, dia telah berada di sisi ksiaowong dan berkata dengan dingin, dosamu belum sampai membuatmu harus mati, tapi jika aku tidak membunuhmu sekarang, aku takut akan banyak perempuan yang rusak di tanganmu. Suaranya terdengar dingin dan datar, walaupun dia mengatakan mengenai dua masalah, tapi nada bicaranya tetap sama, berarti ketika dia bicara tidak ada perasaan, seperti layaknya seorang anak kecil saat membaca buku. Tapi kata-kata ini membuat ksiaowong terkejut sampai rohnya serasa lepas dari laganya. Dia memohon-mohon, cuan besar, ampunkan aku, kata-katanya belum selesai, lengan baju orang itu tersibak secara perlahan. Ksiaowong roboh dengan lemas ke bawah. Sung Laodau berteriak, dia berniat melarikan diri. Orang itu tidak menolahkan kepalanya, kakinya seperti ada yang mengangkat, dan dia sudah menghilang dari hadapan Sung Laodau. Mau kemana kau keringat Sung Laodau menetes dengan deras, mulutnya tidak bisa berbicara. Orang itu bertanya lagi, temanmu sudah mati, kau sekarang seorang diri dan untuk melarikan diri pun tidak ada artinya lagi, aku masih mempunyai, kau mempunyai apa? Tanya orang itu dengan nada dingin. Sung Laodau mengeluarkan sebuah pisau belati dari balik dadanya tanpa melihat dengan jelas lebih dulu, dia langsung menusuk ke arah orang itu. Orang itu sama sekali tidak bergerak, tapi pisau belati itu menusuk ke tempat kosong. Lengan baju orang itu kemudian bergoyang, belum lagi teriakan Sung Laodau terdengar, dia sudah roboh. Sun Bing yang masih duduk di kursi terus meneteskan keringat dingin. Walaupun dia istri seorang pendekar terkenal tapi selama hidupnya, belum pernah dia melihat ilmu silat begitu tinggi dan juga tidak pernah melihat ada orang begitu keras hati, hidup atau mati seseorang seperti sesuatu hal yang sepele, dan dia berlaku seperti Buddha yang im menentukan hidup dan mati seseorang. Orang itu bergerak lagi, sekarang dia sudah berada di depan Sun Ming. Sun Ming berpikir, setelah dibantu olehnya, masalah yang sebelumnya tidak bisa dipecahkan mungkin sekarang ada yang membantu untuk memecahkannya. Dengan dingin orang itu berkata kepada Sun Ming, kelak jika kau tidur kau harus berhati-hati, di tempat lain belum tentu bisa secara kebetulan bertemu dengan orang seperti diriku, yang kebetulan berada di satu penginapan, Sun Ming takut orang itu akan segera pergi, dengan cepat dia berdiri. Tiba-tiba di depan pintu menjadi terang, ternyata ada seseorang yang membawa lampu ke sana. Melihat Song Lao Dao yang berbaring tidak bergerak, dia segera berteriak, lampu yang dipegangnya langsung terjatuh. Tapi ketika lampu itu terjatuh, metu Sun Ming tampak berkilau. Lampu itu tidak sampai terjatuh melainkan telah dipegang oleh orang yang berilmu tinggi itu. Dia terkejut melihat kehebatan ilmu meringankan tubuh orang aneh itu. Sun Ming tidak dapat berbicara karena merasa terkejut. Yang membawa lampu tadi ternyata bos penginapan, dia seperti patung hanya berdiri di depan pintu, ternyata bersamaan waktu itu juga, dia ditotok oleh orang yang berilmu tinggi itu. Metu Sun Ming membelalak karena terkejut, orang itu dengan pelan menaruh lampu di atas meja. Di bawah siraman cahaya lampu, Sun Ming melihat wajah orang ini sangat pucat, tulang alisnya sangat tinggi, kedua matanya cekung, hidungnya mancung dan bentuknya bagus. Sekali melihat orang itu, ada sebuah perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Orang itu tidak bisa dikatakan tampan tapi jika kau telah bertemu satu kali dengannya, kau tidak akan mudah melupakannya. Dia punya ketampanan seorang laki-laki matang, membuat orang terharu kalau melihatnya. Umurnya pun seperti teka teki karena dia seperti seorang laki-laki yang berumur antara 25 sampai 40 tahun. Sun Ming melihat dengan terpaku, dia lupa kalau sebenarnya seorang perempuan tidak pantas memandang laki-laki dengan care seperti itu, apalagi ini baru pertama kalinya dia bertemu dengan laki-laki itu. Orang itu memalingkan wajahnya, pandangannya berhenti di wajah Sun Ming. Wajahnya seperti bergerak. Ketika Sun Ming akan bicara, orang itu sudah bergerak dan menghilang entah kemana. Dia seperti seekor naga sakti membuat Sun Ming memikirkannya terus, kemudian Sun Ming berjalan ke sisi tempat tidur. Dia melihat dua orang yang masih terluka itu, keningnya dikerutkan. Ternyata Ye Ifeng dan Ling Ling masih tidak sadarkan diri, bagaimana luka mereka, Sun Ming sendiri tidak tahu. Dia benar-benar bingung tapi tidak punya care untuk menyembuhkan mereka. Dia merabat bibir mereka, ternyata bibir mereka sangat kering. Dia ingin mengambil air untuk membasahi bibir mereka, saat dia membalikan tubuh, dia benar-benar terkejut. Ternyata orang tadi kembali telah berdiri di belakangnya, gerakannya seperti setan. Untuk kedua kalinya dia muncul seperti asap datang tanpa suara pergi pun tanpa suara. Sun Ming menahan teriakannya, hampir saja dia menjerit, ketua, pertama kalinya Sun Ming bisa bicara di depan orang ini. Tapi baru saja dia mengatakan tetua dia langsung berhenti bicara, karena kilauan cahaya yang keluar dari metel orang itu, membuatnya tidak bisa bicara lebih lanjut. Sun Ming menatap metel orang itu, dia seperti tidak bisa bernafas, sampai-sampai jarinya pun tidak bisa digerakkan. Ada orang di mana dia bisa mempengaruhi orang yang melihatnya. Orang yang di depan Sun Ming sekarang ini adalah jenis orang seperti itu. Aku datang untuk menolongmu bukan untuk menambah kesulitan denganmu, dia menunjuk mayat Song Lao Deo dan Xia Wang. Lalu berkata, kedua mayat ini pasti akan merepotkanmu. Nada bicaranya tetap dingin, tapi dari nada itu Sun Ming bisa merasakan kehangatan. Karena itu dia segera tertawa, terima kasih, tetua setelah berkata seperti itu Sun Ming baru sadar sudah beberapa tahun ini dia jarang tertawa, dan baru kali ini dia bisa tertawa lepas. Orang itu menghindar dari kehangatan yang dipancarkan Sun Ming. Apakah ada yang terluka? Dia bertanya lagi. Sun Ming mengangguk. Dia berjalan ke sisi tempat tidur membuka selimut Ye Ifeng dan kemudian mencoba denyut nadinya. Kedua alisnya yang berbentuk seperti pedang tampak berkerut. Apakah dia bisa tertolong? Orang itu tampak berpikir sebentar baru menjawab, ilmu silatnya tinggi tapi lukanya juga berat matanya bergulir, dia melihat Sun Ming. Diam-diam Sun Ming berpikir, apakah aku harus memberitahukan apa yang terjadi? Sebenarnya Sun Ming menatap maturingin orang itu kemudian dengan mantap berkata, suamiku adalah Lingde Esk Siu. Sun Ming memberitahukan identitasnya dan apa yang terjadi padanya, semua diceritakannya kepada orang yang belum lama dikenal, yang sampai namanya pun dia tidak tahu. Kemudian metu Sun Ming basah lagi, di depan orang ini tiba-tiba dia merasa seperti seorang perempuan lemah. Dia membutuhkan sepasang tangan kuat yang melindunginya, seperti saat di mana Lingde Esk Siu selalu melindunginya. Perasaan ini tiba-tiba muncul begitu saja dan dia sendiri merasa aneh. Mendengar cerita Sun Ming, orang itu sama sekali tidak bersuara. Wajahnya tetap datar, tapi dari sorot matanya yang keras, terlihat ada riak. Tian Zheng Jiao. Mengapa selama beberapa waktu ini aku selalu mendengar nama itu? Tiba-tiba dia menunjuk Yei Feng yang masih tidak sadarkan diri, siapakah dia, apakah kau sendiri juga tidak tahu Sun Ming mengangguk. Orang ini berkata lagi dengan pelan, orang seperti dia jarang ada di dunia ini. Dia berhenti sejenak lalu berkata lagi, bisa bertemu denganku berarti nasibnya memang bagus. Dia terukaparah di dua tempat apalagi selama beberapa hari ini kalian terus berjalan, lukanya benar-benar berat. Aku mohon kiranya tetua mau menolong mereka dengan sedih Sun Ming berkata lagi, aku, orang itu tampak berpikir sejenak, jangan memanggilku dengan panggilan tetua. Terus dia kembali seperti sedang berpikir, seperti sedang memikirkan apakah dia harus memberitahukan identitasnya kepada Sun Ming. Selama beberapa waktu ini, Sun Ming berharap dia memberitahukan namanya. Entah mengapa Sun Ming begitu perhatian kepada orang ini. Orang-orang memanggilku dengan panggilan Cuan Jian, Cuan Pedang, kau juga sebaiknya memanggilku seperti itu, dengan care sederhana dia memperkenalkan dirinya seperti orang biasa memperkenalkan dirinya. Tapi nama Cuan Jian ini membuat Sun Ming hampir tidak percaya dengan pendengaran telinganya. Dia terus menatap orang yang ada di depannya, dalam hati dia merasa seperti seorang anak nakal yang telah bertemu dengan idolanya seperti yang ada di buku cerita yang dibacanya, yang menjadi pahlawan bagi anak-anak. Karena selama 20 tahun ini kiprah Cuan Jian di dunia persilatan mewakili gabungan misterius, aneh, dan sakti. Selama beberapa tahun ini orang-orang hanya mendengar bahwa dia membela kebenaran tapi tidak pernah ada yang bicara langsung dengannya. Maka melihat keadaan Sun Ming seperti sekarang ini, kita tentu akan mengerti. Ternyata Sun Ming pun sudah lama mendengar nama besar Cuan Jian, tidak disangka dia bisa bertemu dengan Cuan Jian di penginapan ini. Lebih-lebih tidak menyangka kalau orang yang selalu dibicarakan itu terlihat masih begitu muda. Dia adalah seseorang yang selama 20 tahun ini selalu dianggap sebagai dewa pedang dan dihormati di dunia persilatan, dialah Cuan Jian. Di kamar begitu kecil sangat sepi tapi di luar terdengar suara ayam jantan mulai berkoko. Dari metu Cuan Jian terlihat ada sorot tawa, tapi wajahnya tetap datar, sepertinya di dunia ini tidak ada seorang pun, juga tidak ada hal yang bisa mempengaruhinya. Dia pasti terkena pukulan batin yang berat, Sun Ming langsung merasakannya. Sorot metu Sun Ming melihat Cuan Jian. Udara begitu dingin sedangkan dia hanya memakai selembar mantel rompi. Kita tidak bisa tinggal lebih lama di sini seru Cuan Jian, aku terbiasa berpindah-pindah dan tidak ada tempat menetap, tapi aku bisa membawa kalian ke tempat tinggal teman baikku. Sun Ming dan Biam berpikir, ternyata dia mempunyai teman juga, terdengar Cuan Jian berkata lagi, tempatnya tidak jauh dari sini, kita singgah dulu ke sana untuk mengobati luka mereka berdua, kata-katanya diucapkan dengan sangat cepat. Diam-diam Cuan Jian seperti menyalahkan dirinya sendiri, mengapa aku membuat diriku mengalami kesulitan lagi seperti perkiraan Sun Ming sebelumnya, pesilat tinggi yang bernama Cuan Jian ini memang pernah mengalami pukulan batin yang berat, hingga selama beberapa tahun ini ajarang. mengobrol dengan siapapun. Tapi Cuan Jian sendiri juga merasa aneh mengapa dia bisa menaruh perhatian kepada perempuan ini. Dari luar terlihat kalau dia belum tua, itu karena dia mempunyai ilmu sedalam laut. Dia menganggap kalau dirinya sudah mencapai usia di mana tidak boleh membicarakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tapi hal yang terjadi sekarang ini ternyata sangat aneh, apa yang dianggap tidak mungkin terjadi, malah paling mungkin terjadi. Cuan Jian menatap keluar jendela, kertas jendela terlihat berwarna putih seperti perut ikan, cahaya masuk dari sana. Cuan Jian melihat dua mayat yang tergeletak di lantai dan bos penginapan itu masih dalam keadaan tertotok. Dia berkata, apakah kau bisa menjadi kusir San Ming mengangguk dalam hati berpikir, kau ingin membantuku, tapi malah menyuruhku menjadi kusir, aku akan membuang kedua mayat ini, kau segera pergi untuk bersiap-siap. Walaupun dia sudah ditotok tapi dia masih bisa mendengar, dia tetap harus mati, dengan tenang Tuan Jian berkata seperti itu. San Ming tahu dibalik kata-katanya yang tenang, dia bisa menentukan hidup dan mati seseorang. San Ming mengerti mengapa Cuan Jian menyuruhnya menjadi kusir ternyata alasannya ini. Karena itu dia segera membalikan tubuh. Baru saja dia keluar dari pintu, dia menjerit dan mundur tiga langkah, sorot matanya terlihat terkejut melihat keluar pintu. Bab 8. San Xin Senjun Semenjak pendekar San Xilang Ling BS Xiu terbunuh oleh Tian Zheng Jiao, selama beberapa tahun ini bisa dikatakan kalau San Ming telah melewati kesulitan yang datang dengan bertubi-tubi, karena itu dia menjadi seorang perempuan kuat dibandingkan dulu. Tapi ketika dia berjalan keluar pintu, dia tetap saja menjerit karena terjadi sesuatu di luar sana. Langit mulai terang tapi di teras masih terlihat gelap. Di sisi dinding, lampion masih mengeluarkan cahayanya yang redup. Di bawah cahaya lampion terlihat ada seseorang yang sedang berdiri di sisi pintu. Dia melihat ke dalam kamar, bayangan orang ini memantulkan bajunya yang berwarna emas. San Ming seperti seekor burung yang terkejut, dia segera menjerit. Saat jeritannya selesai, tubuh kurus Tuan Jian sudah berada di sisinya, dia mementak, ada apa suaranya yang rendah tapi kuat membuat San Ming merasa aman. Tapi San Ming tetap dengan takut melihat bayangan orang itu, bayangan orang yang memakai baju emas. Apakah Tian Zheng Jiao bisa memperhitungkan keadaan yang akan terjadi? Tapi dia berpikir lagi, aku sudah menyembunyikan semua ilmku, apakah mungkin mereka bisa mengejar kami kemari? Tapi mengapa juga aku harus takut kepada mereka? Orang yang berdiri di sisiku sekarang ini, San Ming melihat Tuan Jian, orang yang memiliki ilmu silat tinggi ini dengan tenang melihat keluar. Dia selalu bertingkah yang membuat orang tidak mengerti apa yang sedang dia pikirkan saat itu. Sosok orang itu berjalan perlahan mendekati mereka. Dia juga seperti sebuah gunung es, sama sekali tidak terlihat rot wajahnya, sampai dia berdiri dan berhadapan langsung dengan Tuan Jian, wajahnya yang pucat baru terlihat ada senyum. Dia melihat Tuan Jian, bersamaan itu wajah pendekar aneh ini pun terlihat ada senyum yang sama. San Ming merasa aneh, apakah mereka adalah sahabat? Tapi Dewa Pedang Terhormat ini sangat terkenal di dunia persilatan, mengapa dia bisa berteman dengan orang Tian Zheng Jao San Ming segera merasa takut, apakah dulu sewaktu ada orang dengan sebilah pedangnya bisa memecahkan sembilan formasi dengan dua pedangnya, apakah dia juga mempunyai hubungan dengan Tian Zheng Jao? Biasanya jika San Ming berada dalam bahaya dia selalu memikirkan keadaan yang paling buruk. Diam-diam-diam mundur dua langkah, tapi matanya terus memperhatikan gerak-gerik mereka. Tiba-tiba Cuan Jian dan orang berbaju emas itu bersama-sama mengeluarkan tangan dan saling memegang dengan erat. Benar saja, ternyata mereka adalah teman, San Ming sudah memastikan keadaan yang terjadi. Jantungnya berdebar dengan kencang, nasib buruk apalagi yang akan menimpannya. Tangan mereka saling bertarut dengan erat dan belum dilepas, wajah mereka yang sama-sama pucat terlihat tawa yang sama. Mereka seperti kawan seperjuangan tapi juga seperti musuh dengan dendam yang dalam. Benar-benar membuat San Ming tidak mengerti melihat mereka. Semua ini semakin membuat San Ming tidak mengerti. Setelah lama tawa dari orang berbaju emas itu mulai menghilang, dia membuat garis lengkung di bibirnya yang tipis dan dingin kemudian sudut mulutnya mulai turun, sepertinya giginya pun terkatup rapat. San Ming melihat wajah Cuan Jian lagi, senyumnya belum hilang, diam-diam San Ming menghembuskan nafas, karena dia tahu jika mereka musuh, saat mereka sedang berjabat tangan sebenarnya mereka sedang mengadu tenaga dalam. Melihat keadaan sekarang, yang berada di atas angin adalah Cuan Jian. Karena itu diam-diam San Ming menarik nafas karena mereka sebenarnya sedang mengadu tenaga dalam bukan berjabat tangan seperti sahabat atau teman, pikir San Ming. Dia merasa senang sekaligus terkejut, karena tenaga dalam orang berbaju emas ini hampir sama dengan Cuan Jian. Mengapa di Tian Zheng Jao begitu banyak pesilat tangguh? Dia melihat Cuan Jian lagi, dia melepaskan jabatan tangan orang itu, tapi dia tetap tersenyum. Orang berbaju emas itu pun melepaskan jabatan tangan mereka, dia tampak terpaku sebentar, lalu tertawa. Melihat orang ini, San Ming merasa dari kakinya rasa dingin menjalar naik ke atas. Ternyata orang berbaju emas itu sedang tertawa senang tapi tawanya tanpa suara, maka di wajahnya hanya terlihat tawa. San Ming mengira dia telah tuli tapi mengapa suara lainnya bisa dia dengar? Dalam rasa tegang yang amat sangat, dia mentertawakan dirinya, aku tidak tuli mungkin saja dia yang bisu, mengapa tidak terpikirkan olahku masalah ini karena takut, pikirannya tidak bisa selincah dulu. Pikiran seseorang selalu dipengaruhi oleh lingkungan mereka berdua tampak tertawa lagi. San Ming mulai merasa ada yang tidak benar, melihat orang berbaju emas itu memeluk pundak Tuan Jian, mulutnya komat kamit seperti sedang mengatakan sesuatu. Hati San Ming menjadi dingin lagi karena apa yang dia duga ternyata salah lagi. Apakah mereka bersahabat sekarang? San Ming kebingungan, sebenarnya mereka kawan atau lawan dia tidak bisa menebak lagi dengan benar. Dia mencoba lebih memperhatikan mereka karena dia menganggap mereka bersahabat, maka dia akan berada dalam bahaya. Orang berbaju emas itu adalah ketua bagian Tian Zheng Jiao. Tapi peristiwa yang terjadi lagi membuat perempuan ini hampir tidak percaya pada pandangan matanya. San Ming melihat mulut Tuan Jian bergerak terus seperti berbicara, tapi tidak terdengar suara yang keluar dari mulutnya. San Ming menggosok-gosok matanya, apakah benar aku sudah tuli dia terkejut tapi suara kokok ayam jantan di luar sana membuktikan kalau pendengarannya belum rusak. Sekarang dia benar-benar bingung, dia tidak tahu harus bagaimana sekarang? Jika kedua orang ini bermaksud jahat padanya, bagaimanapun juga dia tidak akan bisa melarikan diri dari sana, hal ini sudah terlihat sangat jelas. Tuan Jian membalikan badan, bersama dengan orang berbaju emas itu mereka berjalan menuju tempat tidur. Mereka berdiri berhadapan dengan San Ming, apa yang mereka lakukan San Ming tidak tahu dia hanya melihat tangan Tuan Jian menunjuk kepadanya kemudian orang berbaju emas itu dengan dingin melihatnya. San Ming benar-benar tidak tenang. Sorot mati orang berbaju emas itu lebih tajam dibandingkan guntur di musim gugur, dia menghindari sorot mati itu. Dengan sikap takut dia berdiri di dekat pintu. Di depan dua orang pesila tangguh ini dia kembali seperti seorang gadis yang 20 tahun lalu hanya seorang gadis lemah. Sorot mati orang berbaju emas itu masih terus melihat San Ming, tiba-tiba dia berkata, kau sangat lemah, lemas, dan lelah. Jika tidak beristirahat, begitu diserang dari luar dan dalam, kau tidak akan tertolong lagi. Kemudian dia menunjuk dua orang yang terbaring di tempat tidur. Mereka terkena Yien Hong Seng, walaupun mereka bertubuh kuat, tapi tetap saja mereka akan mati kedinginan, dan keadaan seperti ini sangat berbahaya. Dia seperti Tuan Jian, kalau nada bicaranya ketus, dan wajahnya datar tanpa ekspresi. Yang membuat San Ming terkejut bukan karena hal ini, melainkan orang yang telah dianggapnya bisu, ternyata bisa bicara. Dari nada bicaranya, dia seperti tidak berniat jahat padanya, dan dia pun seperti menguasai pengobatan. Dia ingin putrinya segera diobati. Dalam keterkejutannya dia juga merasa senang, keandahan yang diperlihatkan orang itu sama sekali tidak ditaruh di dalam hati. Semua orang tua pasti lebih memperhatikan keadaan putra dan putrinya. Setelah berkata seperti itu, orang berbaju emas itu terdiam tidak bersuara lagi, San Ming mendekat dan mendengar Tuan Jian berkata lagi, orang ini adalah, setibanya San Ming disana dia baru melihat kalau lengan baju milik orang itu tampak berkibar, dan suara Tuan Jian terpotong, orang berbaju emas itu berkata, tadi kau mengatakan apa? Aku memang sudah lama tidak mengurusi hal-hal yang terjadi di dunia ini, tapi aku memandang wajahmu maka mau tidak mau aku harus mengurusi kedua orang ini, sudut mulutnya terangkat sedikit. Dia tertawa, tadi nada bicaranya tidak mengandung tawa. Hati San Ming serasa berputar-putar, semuanya bergerak secepat kilat. Ternyata orang ini adalah San Xin Sen Jun, aku malah mengira kalau dia adalah ketua dari kelompok berbaju emas dari Tian Zheng Jiao. Aku benar-benar bodoh. Apakah kalau orang itu memakai baju emas, maka dia adalah orang Tian Zheng Jiao. Aku benar-benar bernasib baik, dalam waktu satu malam, aku telah bertemu dengan dua orang hebat dari dunia persilatan, hanya mengetahui nama dan jarang ada orang yang bisa bertemu langsung dengan mereka. Apalagi orang yang dijuluki San Xin Sen Jun, ilmu silatnya sangat tinggi dan sifatnya selalu berubah-ubah, maka dia pun mendapat julukan San Xin Sen Jun, cuan sakti tiga hati. Menurut kabar yang beredar di dunia persilatan, selain ilmu silat orang ini tinggi, puisinya pun sangat indah, apalagi ilmu pengobatannya, dia sangat mahir. Bisa dikatakan dia seperti mempunyai ilmu yang bisa menarik nyawa orang mati menjadi hidup kembali. Lin Er dan pendekar muda itu, setelah dibantu oleh San Xin Sen Jun mungkin saja mereka bisa semibuh kesenangannya benar-benar sulit untuk dilukiskan. Melihat kedua pendekar itu, mereka bicara sambil tersenyum, tapi dia tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia merasa lebih terkejut, apakah mereka telah berlatih ilmu bicara tanpa suara apa yang dilihat San Ming merupakan hal yang tidak terbayangkan olehnya. Ini dikarenakan dia bertemu dengan orang langka di dunia persilatan Tuong Jan dan San Xin Sen Jun. San Xin Sen Jun sebenarnya putra dari seorang penebang kayu, tapi karena dia berjodoh dengan nasib baik, maka sewaktu di hutan dia mendapatkan sebuah kitab pengobatan yang diwariskan dari Tabib Sakti Huaduo, orang yang paling terkenal dan paling menguasai ilmu pengobatan zaman Tiongkok kuno, selain mempunyai ilmu pengobatan yang tinggi, beliau adalah seorang guru yang baik bagi kalangan dunia persilatan. Semenjak putra penebang kayu ini mendapatkan kitab rahasia, dalam kurun waktu 10 tahun dengan kepintaran dan kekuatan yang dimiliki putra penebang kayu ini, dia berlatih sebuah ilmu silat yang sangat kuat dan dasyat. Tapi karena semenjak kecil dia berlatih sendiri ilmu tenaga dalam dan kemampuannya cukup tinggi, saat ingin mencapai tujuannya dia mengalami banyak kerintangan, maka sifatnya agak aneh malah boleh dikatakan sedikit tidak waras. Dia sukses dalam bidang ilmu silat. Tapi karena dia mendapatkannya dengan susah payah maka akibatnya, apa yang dilakukannya sering seenaknya sendiri. Dia tidak peduli apakah di dunia ini ada orang jahat atau orang baik. Dia tidak peduli pada aturan atau kebiasaan, hingga di kalangan persilatan dia dijuluki siluman Sanxin. Dia tahu kalau dia dijuluki seperti itu, tapi dia tidak marah, malah dia menambahkan namanya menjadi Sanxin Senjun. Setelah 30 tahun berlalu, namanya di dunia persilatan sangat terkenal, begitu pula dengan nama jeleknya. Dalam hidupnya dia hanya mengagumi satu orang dan orang ini pun sangat dikenal oleh kalangan persilatan, dia adalah Tuan Jian, sifat mereka ternyata banyak kesamaan. Hanya saja ilmu silat Tuan Jian lebih tinggi dibandingkan Sanxin Senjun, dan Tuan Jian masih bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. 20 tahun yang lalu, Sanxin Senjun tiba-tiba saja menghilang, begitu pula dengan Tuan Jian, tidak ada alasan yang jelas, ternyata mereka hanya merasa bosan dengan dunia persilatan. Dia tinggal di gunung dalam jangka waktu lama, kecuali menanam bunga dan mengambil tanaman obat-obatan di gunung, dia pun memperdalam tenaga dalamnya. Hidup seperti ini bagi orang seperti dirinya yang mempunyai ilmu silat tinggi dan juga pintar, selain itu sifatnya yang berbeda dengan orang biasa, siapapun tidak akan sanggup melakukannya. Tapi dia pun ternyata bisa diam dan berpikir. Karena itu dia kembali lagi ke dunia persilatan. Di dunia ini terkadang suatu kejadian bisa terjadi secara kebetulan, saat dia menginap di sebuah penginapan terpencil, dia pun mengetahui gerak-gerik tuan jian. Setelah mereka bertemu mereka malah tidak bicara, dia mencoba tenaga dalam tuan jian, ini merupakan laku aneh dari orang aneh. Yang pasti tenaga dalam mereka sangat tinggi, dengan care mereka mengirim suara secara rahasia, ini membuktikan kalau kemampuan mereka telah berada di tahap tertinggi. Yang dimaksud dengan mengirim suara secara rahasia adalah orang yang mempunyai ilmu tenaga dalam tinggi, bisa menyimpan suaranya sendiri, kemudian mengirimkan ke salah satu telinga lawan bicaranya. Tapi orang lain tidak bisa mendengar, kalau menceritakan hal ini kepada orang biasa, mereka akan merasa aneh, bisa dikatakan hal seperti ini hanya ada di dalam dongeng. Tapi tuan jian pernah mengirim suara secara rahasia kepada san ming, tapi san ksin senjun dengan lengan bajunya mengibas suara itu, dan ingin telapak tangan yang kuat menggetarkan suara tuan jian, maka san ming tidak bisa mendengar suara tuan jian lagi. Di depan kedua orang itu, san ming merasa seperti seorang anak yang baru belajar ilmu silat. San ming melihat tuan jian, tuan jian tertawa kepadanya. Maka san ming berjalan ke arah tempat tidur, melihat lalu mengelus kepala putrinya. Sekarang semua keraguan dan rasa tidak tenangnya telah berlalu digantikan dengan rasa gembira yang amat sangat. Seorang perempuan bila telah mencium adanya sedikit rasa bahagia, dia akan segera menangkapnya, san ming pun tidak terkecuali, walaupun dia belum benar-benar menangkapnya, tapi dia mulai berkhayal, kalau luka liner sudah sembuh, dan dia bisa menjadi salah satu murid mereka, itu sangat bagus. Dia tersenyum tapi ada sedikit pikiran sedih, apakah kami bisa membalaskan dendam mayah liner? Berapa lama kami harus menunggu? Sepertinya harus dengan usaha kami sendiri, tapi aku, diam-diam dia menghela nafas, air matanya mulai menitik lagi, dia segera memejamkan matanya supaya jangan terus berpikir seperti itu. Dia melihat dua orang aneh dari dunia persilatan, sepasang matu tuan jian yang bercahaya terus menatapnya, dalam sorot matanya terlihat ada kelembutan, dalam hati san ming timbul riak seperti riak air. Dia ingin putrinya bahagia, sedangkan untuk dirinya sendiri dia tidak berharap apapun. Mungkin karena luka hatinya terlalu dalam sehingga membuatnya tidak bisa memikirkan kebahagiannya sendiri.